Assalamualaikum Wr Wb Saya Nasiti dari channel Nasiti Nasa Taiwan Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum Wr Wb Saya Nasiti dari channel Nasiti Nasa Taiwan Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Dalam kesempatan kali ini juga Saya ingin berbagi Mengenai TKW Taiwan saat Idul Fitri di Taiwan Dan kebetulan tahun ini Seperti tahun lalu juga Malah lebih parah dari tahun lalu Adanya Covid-19 atau Corona Yang sedang merebah lagi disini Zona merah juga di Taiwan ini Jadi Keterbatasan waktu Dan juga kebebasan di Taiwan Yang membuat Kita-kita BMI Taiwan ya BMI Indonesia di Taiwan Merasakan sangat sedih sekali ya Bukan hanya yang di Indo saja Kita Prihatin banget buat yang di Indo juga Buat teman-teman kita Saudara-saudara kita Sanak-saudara kita Yang ada di Palestine Ataupun di Gaza Ataupun dimanapun Mereka berada Yang sedang kesulitan Adanya peperangan Serta juga Keadaan Corona Yang Belum juga Penyah dari muka bumi ini Ya teman-teman Dan di video ini Dalam kesempatan kali ini Saya juga pengen Mengucapkan Maaf yang sebesar-besarnya Bila ada Salah-salah kata Dalam berkomentar Ataupun Dalam membuat konten Di Youtube ini ya teman-teman Semoga kalian semua Selalu dalam keadaan Sehat Walafiat Selalu dalam Dengan Allah S.W.T Tidak Lupa juga Salawat dan salam Kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad S.W.T Rahmat Allah Yang menurut itu besar Yang belum dilimpahkan Kepada kita semua Sampai pada hari ini Saya pribadi Masih dalam keadaan Sehat Walafiat Walafiat Jasmani Dan rohaninya juga Alhamdulillah Ya Allah Syukur Ya kita ucapkan Kita tanggapkan Dan kebetulan Saya ingin berbagi disini Sedihnya kami disini Sedihnya kita Yang tergurung Tidak boleh kemana-mana Dan adanya Corona Kemarin saya sempat Pamit sama Majikan Sama bos Pamit Mau ke tempat teman Pamit ke tempat teman Gitu Mau Apa Makan-makam Di toko itu Memang toko itu disini Kalau lebaran itu Ngadain halal-halal Makan gratis Kayak gitu ya Siapa yang datang Boleh makan disana Tetapi Alhasil Tidak diizinkan Oleh Majikan ya Kemarin Sudah ngomong juga Sama teman-teman Ada Pak Ernie Dan Mbak Cindy juga Yang ngajakin Ke KFC ya Kemarin Tapi Tidak bisa Tidak diizinkan Untuk keluar Katanya Di Taiwan ini Sudah mulai Banyak lagi Corona Jadi kita Tidak boleh keluar Ataupun Kumpul-kumpul Bareng teman Makan-makan Bareng teman Gitu ya Intinya Lagi zona merah Lagi di Taiwan Jadi Terpaksa Kita Tidak makan-makan Tidak keluar Apalagi Libur ya Kalau memang Libur itu Emang saya Tidak niat Untuk libur Tahun ini ya Karena Kesatunya itu Karena Corona juga Yang keduanya Karena Duit juga ya Kayaknya sayang Gitu Kalau dihambur-hamburkan Terus Memang setahun Sekali sih Saya ambil libur Tapi Tahun ini Saya enggak niat Gitu Hanya pengen niat Kumpul Teman-teman Satu jam aja Gitu Tapi Majikan sudah Tidak mengizinkan Ya Apa boleh buat Itulah Derita TKW TKI di Taiwan Untuk yang Kerja pabrik Mungkin masih bisa Kumpul-kumpul Sama satu teman Pabrik Di sana ya Teman kita Kalau kerja di rumah Udah enggak boleh keluar Enggak diizinin keluar Ya Apa boleh buat Apa adanya Di rumah saja Mungkin Kalau pengen makanan Indonesia Atau Makanan Apa Yang di toko Indo Kita bisa online Gitu Bisa suruh Orang toko Indo Itu Bisa dianterin Gitu Cuman Gimana ya Rasanya Udah sedih Dari keluarga Jauh Kayak gitu Dari Saudara-saudara Jauh Dari negeri orang Hanya kepengen Keluar Gitu Bertemu teman-teman Itu rasanya Ada bahagia Eh Tapi enggak boleh Kalau tahun lalu Masih Alhamdulillah Masih boleh Dia izinkan Saya itu Ketempat Mbak Ernie Ketemen itu Satu jam lebih Saya disana Bisa makan-makan Bareng Emang tahun lalu Usia enggak begitu Parah banget Di Taiwan Jadi Masih boleh Diizinkan Sekarang Bener-bener Hari kemarin Itu Mulai tanggal Sembilan Sekuluh Itu bener-bener Ini banget Banyak banget Korbannya Dari sebelumnya Jadi Di stop Gak boleh Keluar-keluar Jaga Kesehatan Yang terpenting Jadi Apa boleh Semoga Ini Itu jadi Yang terbaik Buat kita Semua Itulah Cerita Lebaranku Di Taiwan Ini Untuk Makan-makan Enggak dulu Ya paling Makan biasa Sama aja Paling Bisa Apa Online Juga Semua orang Pokoknya Itu Anterin Ke kita Memang Bisa Sih Kayak Gitu Karena Majikanku Ini Bosku Ini Disini Itu Panatik Banget Sama Virus Sama Penyakit Sama Corona Itu Panatik Banget Setiap Kali Saya Belanja Online Itu Apa Bungkusnya Itu Sebelum Buka Sebelum Masuk Rumah Itu Harus Disteril Dulu Kita Seprot Dulu Pake Alkohol Dilap Bersih Didiamkan Dulu Baru Boleh Masuk Rumah Bahkan Kalau Saya Keluar Itu Sendarnya Itu Suruh Dijemur Jangan Nempel Ke Ubin Rumah Jadi Segitu Parah Segitu Panatik Segitu Takut Memang Betul Untuk Menjaga Kesehatan Karena Tidak Mau Terjadi Apa Sama Aku Dan Nenek Keluarga Yang Lain Memang Bagus Perhatian Memperhatikan Keselamatan Dan Kesehatan Kita Tapi Gimana Ya Gak Kayak Orang Lain Yang Lost Doll Aja Gitu Kalau Temen Temen Yang Lain Itu Majikannya Ya Usowe Dalam Arti Gak Papalah Itu Yang Punting Kan Pucu Tangan Pake Masker Jangan Kesehatan Kayak Gitu Lain Dengan Majikanku Yang Super Duper Banget Takut Sama Corona Oke Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Ulas Disini Mengenai Apa Lebaran TKW Taiwan Yang Hanya Di Rumah Saja Gak Panjang Lebar Nantinya Malah Jadi Ngebrabai Ini Air Mata Cahit Panun Cato Cato Cerita Tersendiri Dalam Kebaran Ini Oke Teman Hanya Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Sekali Lagi Selamat Idul Fitri Semoga Kedepannya Di tahun Yang Baru Ini Makin Baik Lagi Disehatkan Badannya Disukseskan Segala Usaha Dan Youtube Juga Channel Bermanfaat Bagi Orang Banyak Terus Maaf Lahir Dan Lagi 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 Lagi